Kebahagiaan, sukar cita, itu harus selalu dimulai dari rumah, bukan dari gereja, bukan dari iman. Kebahagiaan, sukar cita, kasih, damai, dan sejenisnya tidak boleh dimulai dari masa, dari terminal, dari tempat-tempat ramaian, maaf ya. Karena ini pertama dari sebuah pematang siangka, tempat ini pun ada pematang siangka yang paling ramai. Apa ya? Apa? Tokampe! Tokampe! Lampung! Masa? Lampung! Lampung! Apanya? Tagi siang, habis kebadah, kami rame-rame, ramai apa? Ini seperti orang-orang yang disini. Tapi aku kasihi orang-orang yang tak mencoba ramai. Tidak satu. Tidak! Tidak, bang! Tidak, cepat, kami kamu berdua disana. Mami sekalian! Ya, aku juga gua! Lumanya! Ada itu. Nah, kemudian. Bukan di ramayana, bukan di kafe, bukan di tempat tapas Kebahagiaan, sukacita, ramai, tidak boleh Harus dari rumah Rumah tidak perlu mewah Rumah tidak perlu kaya, tidak perlu rumah besar Tidak perlu Pokoknya rumah Apa itu kebahagiaan, sukacita, ramai, di rumah Jadi bukan barang-barangnya, bukan makanannya, bukan baru lacak di dunia Begini, kebahagiaan, sukacita, ramai, segera di rumah Siapapun yang pulang, siapapun Ya, maksud saya, penghuni rumah itu Ada bapak, ada mama, ada anak-anak Begini ada hukum, rumah-hukum Begini ada hukum, tante-hukum Ya, siapa saja penghuni rumah itu Tiap kali pulang ke rumah Mau jam berapa saja Maka di rumah itu Selalu ada seumah Ini kebahagiaan, ini sukacita, ini damai Saya ulangi jam berapa saja Yang tinggal di rumah itu Mulai Ada gak suasana Surganya Damai Saya mau berpulang Waktu Ada yang mulai Yang sudah di dalam rumah Gak kelihatan kereak Marah Diam saja Tapi wajahnya wajah cenderung Orang-orang berat cenderung itu apa? Becuk Apa? Becuk Becuk? Tidak ada kereakan Tidak ada bentak Tidak ada pak Tidak ada pak Tidak ada Cuma yang di rumah Wajahnya itu enak Saya menjalankan dulu Karena di rumah itu ada damai Sudah ada cenderung Ternyata Rumah Itu adalah tempat yang paling nyaman Yang paling menyenangkan Maka itu dengarkan Dalam aku Seorang manusia Yang selama hidupnya Tidak pernah Berkata Aku mau pulang Aku mau pulang Sedara perhatikan Maka orang itu Akan menyenangkan Akan menyenangkan Semua itu Coba Kenapa Kenapa Ada orang Tidak pernah Berkata Aku ingin pulang Bukan Dia yang punya rumah Tapi rumah Tapi rumahnya Seperti neraka Nah Orang yang seperti itu Adalah orang yang paling jahat Dan paling kasih Dan hidupnya bagaimana Kalau dia Bisa berkata Aku mau pulang Hidupnya bagaimana Mengupang Itu menderita Saya menunjukkan Di antara Ratusan Masa Di kitab suci kita Dari kejadian Sampai luar Beritakan Kepada saya Satu Ayat saja Yang merupakan Keseluruhan Bercana Tuhan Mata Atas dunia Satu ayat ini Ayat mana Dia coba Semuanya bisa jawab Beli jawab Ayat Bersalah Satu ayat Yang ada Di sekian ratus Masa Dan sekian ribu Ayat Yang kita Hanya ada Satu ayat Yang memuat Seluruh Rencana Tuhan Bersalah Bersalah Jangan Kalau seorang Tuhan Tuhan Saya akan Turun Pulang Karena besok Pagi Saya akan Balik ke Jakarta Langsung Berbantu Entah malam-malam Kami nanti Saya akan Hina Di bandara Walang Bersalah Kita yang Cukup jawab Satu ayat Saja Yang mematih Seluruh Rencana Tuhan 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 Satu ayat Yang merupakan Inti HMK Pusat Seluruh Rencana Tuhan 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 Bukan kasihlah yang Tuhan membutuhkan Bukan Bukan Nah itu dia Yohanes 3.16 Karena begitu Besar kasih Tuhan Atas dunia Sehingga diberikannya Anak-anak Bukan Sampai percaya kepada dia Tidak berdasarkan Yang merupakan pusat Dari seluruh rencana Dan justru Di ayat ini Yohanes 3.16 Yang merupakan Perbedaan besar Dengan kitab suci agama Apapun juga dia Karena Satu pribadi yang menciptakan Alam semesta Yang mengasih manusia Tapi ayat itu Tidak kuat Maaf Cari sosok kitab Orang muslim Yang mayu Kasih ini Mereka Menghujat ayat itu Dan saya bisa Seperti Sebab ketika mereka Mereka mendengar Hah Tuhan punya Anak Itu buat mereka Menajis Kebantuan Kebantuan Kauin Dengan siap Itu Tidak bisa Merah Kebantuan Karena Malah memikir Berbeda Tapi itu Masih Masih Mereka itu Hati-hati Kalau Memperbagi Tentang Masih Tuhan Kebantuan Mereka Jangan Perasa Akhirnya Rauh Kudus Menjelaskan Kepada Saya Yohannes 3 16 Tidak bisa Disebut Pentak-pentak Dibaca Apa Ini Kepada Mereka Yohannes Terus Saya Tanyakan Bagaimana Tuhan Mereka Bisa Kenalkan Situ Ini Mengharukan Saya Langsung Tuhan Yesus Ingatkan Saya Lukas 15 Coba Lihat Lukas 15 Ada Berapa Kisah Saya Jawab Ada Berapa Kisah 3 Yang Pertama Bukan Bukan Kaling Apa Domba Yang Kisah 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 Uang Yang Hilang Baru Kisah 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 Tapi Luar Biasa Kisah Itu Diakhiri Dengan Kebahagiaan Orang Yang Hilang Ditu Nah Kata Kunci Di Lukas 15 Yang Menjelaskan Menjawab Kisah Yohannus 3 14 Itu Dikata Kalimat Aku Mau pulang Anak 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 Pulang Pulang Sudara Saya Minta Masing-masing Jujur Jangan Ibu Di rumah Via Online Jujur Pada Dini Sendiri Adakah Yang Tanah Sudara Di Rumah Nih Di Via Online Sudara Sudara Tidak Tidak Pernah Bisa Berkata Aku Memulai Sudara Maka itu Lukas 15 Itu Luar Biasa Dan Puji Tuhan Setelah Sekian 10 Tahun Tuhan Percayakan Saya Untuk Menyatakan Ninja Lukas Sikam Pengampunan Yang Sempurna Dari Karya Salim Tuhan 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 Ternyata Sangat Mudah Memberikan Injil Kalau Bisa Mengajak Orang Itu Ayo Tuhan Amen Tapi Kalau Saya Melihat Pajar Sudara Aku Mereka Minggu Maksud Saya Buat Saya Mulai Tuhan Siapa Pernah Mendapat Kisah Pengalaman Saya Bersyukur Kepada Tuhan Saya Berbagi Pada Anakan Saya Mengorban Kembala Mendeta Mengijil Amba Tuhan Berita Firman Berita Konfirman Bukan Sebagai Teori Tetap Sebagai Di Hidup Anjil Dan Rumah Menolong Saya Sejak Siap Pukul Tahun Yang Lalu Kalau Saya Mengajar Gampang Dimengerti Kata Saya Sampaikan Apa Terjadi Dalam Hidup Saya Justru Sangat Salah Kalau Pemberitakan Firman Dengan Logika Teologi Itu Sampai Karena Kalau Orang Pemberitakan Firman Dengan Logika Teologi Maka Orang Ini Tidak Beda Dengan Para Proses Para Guru Yang Mengajar Biologi Geologi Antropologi Psikologi Lugi-lugi Yang lain Nah Kalau Dari Mimbar-mimbar Kereja Para Pengorba Menyatakan Firman Dengan Konsep Geologi Maka Yang Mendengar Ini Istirah Saya Dahinya Mengerut Alisnya Pemberitakan Kenapa Lalu Bingung Ini bukan Bingung Bukan Sekolah Sekolah Ya Bikir Ya Bikir Makanya Dahinya Mengerut Alis Ngatuh 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 Terpikir Karena Itu Logika Maka Itu Semua Ngkombat Dari Alkitab Yang Menyampaikan Firman Dengan Logika Teologi Itu Tidak Boleh Ngar SC Lebih Dari Secian Capa Yang Mendengar Lelah Miki Karena Logika tapi kalau firman disampaikan sebagai hidup orang gak memikir banyak-banyak karena semua kita mengalami itu bagiannya nah semua teologi sangat takut karena wajib tergantung dokter jadi firman Tuhan gak bisa lompos gak bisa lompos kembali ke dokter kembali ke dokter tidak boleh kembali ke dokter nah padahal di dunia ini ada berapa ribu dokter ribu di Indonesia saja ada berapa ratus dokter kenapa sambil muncul banyak nama gereja padahal sumbernya satu alkitab kalau sumbernya satu seharusnya gereja itu satu saja tapi kenapa jadi begitu banyak karena dokter yang dihasilkan karena teologi jadi mereka yang menerbakan teologi dan dokter tidak salah menurut mereka tapi menurut bapak kita itu teo yang ada laku bagaimana bisa masuk di kata habis setuju nah ini kehidupan saya mengulakan lokasi 15 dengan kehidupan saya begitu siapa pernah pernah saya percaya semua orang punya yang sudah punya pasti pernah tahu bapak mama mengajak anak-anaknya ke sebuah acara festa wow festa yang muria bukan cuma makanan-makanan yang banyak yang orang tau bahkan pilih apa permen-permen gula-gula atau pilih bobol wih bobol juga banyak makan-makanan lapunya balong-balong musimnya bagus ingat ya begitu anak-anak ini capek bapak mama gak capek di festa mau ke pesumahnya kalau anak-anak sudah capek mereka keluarkan satu kata saja dan kalau kata itu ada mulai kecil bujuklah dengan cara apa saja mereka tidak akan pernah pulang 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 pernah kalau di sekarang disitu saya berajar ada apa dibalik kata pulang ayo renungan maka itu keluarga hormonis adalah keluarga yang penuh kebahagia penuh damai penuh sukacita jam berapa saja pulang ada senyuman di sujur bagaimana keluarga sujur ini ini yang menganggung nah logikanya kenapa ini cucu saya pernah nangis kenapa di tidurin aja dibangun 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 ngorong boin maksud anak-anak ini pulang cukup kenapa ada dua hal asli kenapa anak-anak ini minta pulang pulang tidak ada katalan pulang 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 cucu dengan cara apa saja mau berubah jawab mau berubah tidak pulang logikanya kalau pulang mau apa anak-anak ada dua alasan istirahat ya capek betul tapi saya tanya waktu kita jangan akan pulang di rumah kamu 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 kenapa diminta pulang kalau saya ngajakin anak-anak itu jawab begini kenalan yaudah mampu balik lagi ke peseksi ini sekarang ini luar biasa dan dikatkan dan alasan yang kedua anak-anak yang diajak peseksi anak-anak yang diajak peseksi makanya tidak semuanya tapi rata-rata kalau kalau bapak-mama ngajak anak-anak yang acara peseksi biasanya jadi baju yang paling bagus jawab coba yaudah biasanya baju baru atau yang maju nah kalau jangan ternyata anak-anak kecil kepala berci baju baru sebagai ganteng jawab betul maka itu saya marah kepada bapak-mama kalau memaksa anak-anak yang takibat kemaru terus gandeng mereka wuuuh ikai sendiri aku ikai apa beten ikai saya sekarang yang jaminin kita betul maka itu semua anak kalau diberi baju pesa gak sampai tiga jam cobot gitu nah itu buat anak-anak enak enak pula maka itu begitu si kecil bilang pula dan kita turuti langsung pajak mereka anak anak bang selamat selamat sampai rumah lepas merdih anak 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 maka itu kalau ada orang bisa tidur pakai baju festa mabok 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 maka itu, abie yang jual baju minta maaf sejauh cuman tangannya diberikan baju malam-malam siapa yang pernah merhatikan anak-anak suka pakai baju sudah lama, mobil-mobil betul, benar apa? kenapa? pasti mamanya bilang, malu tau, itu orang bagaimana tapi anak-anak itu nyaman nah saudara, waktu Tuhan menunjukkan sayang dan siapnya kata pulang di hidup anak-anak saya menangis maka itu kasih semua pula sejauh waktu ayo pulang, ayo pulang setuju agaknya semua asana, rumah asana nyaman jaga rumah kita jadi merah gak ada senyuman di wajah semua umum setuju gak? firman ini kita hidup di jalan hidup kita rumah rumah saya tidak tahu dalam bahasa Matakarun bahasa Matakarun dalam bahasa Indonesia sangat miskin kata rumah cuma satu rumah di dalam banyak bahasa lain maksud bahasa sebuah ada dua kata rumah semuanya dalam bahasa inggris ada house dan ada abu dalam bahasa jawa ada rio dan ada hai dalam bahasa jerman ada house dan ada hai dalam bahasa belanda ada heis dan ada kris nah mana antara house dengan abu yang layak disebut rumah karena suasana abu abu nah dalam bahasa jawa juga begitu rio itu house bangunan panggilan itu semasa dalam bahasa dalam bahasa bandar ini juga house yang gedung oh yang gedung bagas bagas itu suasana ya saya tahu mana yang bisa dibangun dengan uang dan mana yang bisa dibangun dengan uang yang bisa dibangun dengan uang jauh yang bisa dibangun bagas oh house Terus itu bisa dibangun dengan orang tua Berapa kali orang tua Beberapa rumah yang sama Itu apa jangka? Itu harus Bahasa jari pelanian Terus Itu rumah yang suasana Siapa yang percaya kalimat ini? Rumah ke house yang mewah Yang cobu yang mewah Belum tentu dia bagas yang ini Jawab dia tentu Lalu siapa yang bisa membangun bagas ini? Belum? Oh belum? Tidak Yang diperlukan oleh semua anak-anak Saya mau bicara orang dewasa Semua orang dewasa bisa mengafik dengan anak-anak A home Bagas Itu tidak bisa dibangun dengan orang A home atau bagas Rumah yang suasana ini? Itu hanya bisa dibangun Semua orang dewasa Yang saya membangun Tidak Tidak Selalu saya membangun Sini sudah Amen Menyedikan Sedikit sekali gereja Pembangun fakta Tidak Maunya seminar yang tinggi-tinggi Tidak Membangun fakta Yang membangun fakta Bereskan keluarga kita Lebih baik Amin Bayangkan anak-anak Yang sejak lahir sampai bertumbuh dewasa Dalam Bagas Dalam suasana yang damai Suka cinta Indah Secara yakin Anak-anak kita akan jadi sehat dan suka jenis Karena bapak amatnya aman Setelah jalan agak kita Ada ketemukan? Jangan Jauh Rumah sama jauh Oh rumah sama jauh Oh jadi mana yang kehoh mana yang kehoh mana yang kehoh Dan yang kebangunan mana yang ke suasana Suasana jauh Oh jauh kebalikan dengan toba Jadi hampir semua bahasa Ada pembedaan Apas Indonesia yang susah Rumah Anak-anak muda yang belum menikah Jangan sibuk Tentang bangunan rumah Tentang bangunan rumah Tapi sibuklah Mencintakan surga di pernikahan Hidup suami istri yang penuh Saling menang Tentang bangunan 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 Mana kamu punya saya? Merakuin pintas Maka kalau saya tidak ada pengaburan Mereka bosan hidupnya Kamu tidak ada yang bisa digambil lagi Maka mereka pulang-pulang Cakap Taktor polisi Jadi kafir Gedung pengadilan Jadi mall Penjara Jadi tempat hiburan Untuk orang-orang Malinkan Maka pulisi yang pot Jadi panggung Tapi percaya kita digajukan Karena apa? Karena tidak ditakuti Tidak ada yang dibuat dijatuh Di dunia ini Maka sekarang Kita maling Marai persentan Sekarang kunci organis Begitu persentan Melihat suami istri Jadi aman Setiap saat Suka senyum Janji-janji Beda janji Aduh Ibu solat itu Beda rumah Anak-anak bahagia Secara Memangkan Jadi setan Berhasil Jadi setan Enggak merusak Kalau merusak Selamat berhasil Itu Menedihkan Kejadian 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 Selanjutnya Yahweh Tuhan Membuat apa? Taman dihidupan Di sebelah Titik koma Ditempatkan 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 Menempatkan Menaruh Meletakkan Merawat Menjaga Keluarga Yang terbentuk Boleh gak saya ganti Manusia jadi kore Ini kanan Luar biasa Pertama kali Kau harus mengajari Tanpa Saya sadar Adalah saya Begitu indah Begitu manis Pikiran Bapak di surga Terhadap semua pernikahan Dan keluarga Harus Tinggal Dalam suasana Dalam suasana Walaupun Kita di Indonesia Sebelum Memiliki taman yang indah Bapak di sekitar Bapak di sekitar Bapak di sekitar Gubernur Budi Sipap membangun Ruang permainan Karena Di banyak Taman Di Jakarta Saya yang Usah Yang Taman 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 Kita mendengar Kata Taman Sebutkan Lima Muncul Nampak Dibenah di tangan Taman Taman Apalagi Nyurang Sejuk Apalagi Taman Segar enak dipanjang mata enak dipanjang mata ini saudara cakap jadi begitu bapak di surga menjadikan manusia dilahirkan sesi kedua dari pagi kita belajar tentang Tuhan menjadikan manusia ternyata bapak di surga sudah punya konsep semua rumah tangga di dunia harus tinggal dalam suasana tangan yang indah sejujurnya magis sejujurnya bayangkan nah saudara cakap taman edel ini yang sebagai buji saya tanya apa orang yang tanya taman dari apa orang yang tanya buruk apalagi jemput tanya anak-anak tidak akan jawab desa apalagi tantus apalagi bur kubur kubur saya tanya setan berhasil yang merusak taman edel ini ini yang menjadikan saya harap tiga kali saya mengajar hari ini dari apalagi berapa kali saya menanyakan yang tentang setan berhasil merusak merusak ini merusak dan yang salah siapa jangan selamat setan kita tanya saja jujur ya sini tanya dengan sabda apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka sejak kelahir sepertimu dewasa mereka hidup dalam suasana taman edel ini tapi jawab kita jadi apa enggak cuma apa apa enggak cuma tanjung yang belakang yang belakang sukses apa saya enggak serius anak-anak yang lahir dari beruntung dewasa kelahiran suasana taman edel anak-anak yang menikmati hidup dan buah-buah sayur-sayuran dulu dan enggak cuma saya tapi anak-anak kita jadi super jenius cerdas yang beruntung siapa bisa menciptakan taman edel ini apapun yang selalu sayang saya 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 harap kita tak cuma aduh kepala dunia praktekan di rumah kita yang ikuti di rumah online ingat ingat bagi manis masanya rumah saya tidak minta seluruh percaya kerana saya mengatakan tapi semua orang yang pernah inap di rumah semua kayak dari Indonesia yang mempergabungan mereka berkata kenapa saya selesai rumah nyaman sekali dunia bukan berarti saya dengan jenis saya tidak punya muka kena masalah ingat ya banyak kita satu-satunya buku yang pernah memberitahu manusia bahkan ada orang yang ingin menikah dan menemukan pasangan yang cocok Tuhan berkata menikah dengan mayat ini bodoh kenapa meningkat dengan bayat bodoh apa bukan mayat duit 99,69% protektor suami istri itu itu yang selalu duit betul pakar tekuan bayat duit nah jujur yang saya bilang juara satu sama saja kalau suasana harmonis di rumah tanah kita ditentukan dengan jumlah uang kita sangat jauh artinya begini yang pokoknya kalau kita menikah kami tidak kami aman dan terkombatan masyarakat keluarga yang mengukuran banyak yang menolong masyarakat yang kata ini kebanyakan warga paket yang disiakan ikhtar 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 beneran ajar yang ada di kita pada hari ini uang itu setan ma kita setan 20 ribu bagaimana saya lu serius bagaimana saya saya saran juga setelah bawa setan beberapa juta terus setan disalbunya berapa kalau dong saya meninjap setan 4 juta saya rius juga maka itu banyak anak-anak teman anak-anak keluarga yang saya kenal saya tampil saya tampil saya tampil 5 ribu mak ajar yang kita pergaraan maka itu saya lihat gereja-gereja saya perhatikan gereja yang maji itu orang saya tanya banyak juga mas gereja yang ada saya tanya apa yang lu lihat gereja jauh ya saya tampil itu saya tampil jauh nah kalau ada orang kristen menurut-menurut Tuhan Yesus yang suka cita bahagia yang ditentukan boleh jumlah maunya saya ajari warnanya gak usah ngecek tekanan daramu 3 cek saldu tristen tristen makan duit cek saldu penuh pasti tekanan darah di kong tapi begitu cek saldu saldu meluruh belum masuk ke kanan daramu dari tokoh dari kong maka kalau suami istri harmonisnya bahagia sukacita gamenya karena jumlah uangnya berkeja satan yang kontrol rumah orang saya pernah buat penelitian dan hasilnya luar biasa kalau orang itu keluarga itu yang anjing anjing yang pun tahu kapan bos yang ini punya uang atau gak punya uang serius coba menjaga begini ya yang punya sore sore karena suatu yang kerja semua anjing kan bisa bedakan mana suara motor dan mana suara motor bisa bedakan anjing itu anjing lagi tiduran tetap dengar suara motor motor terus anjing pas lagi oh mau dia dengar kalau anjing dengan begitu matikan isi dengar nyanyi 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 buka pintu anjing langsung berkata uangnya lagi tapi suatu hari bos pulang 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 wih langsung lancang 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 jangan jangan menjaga keluarga harmonis yang ada bahagia ada sumber cinta damai karena dua orang ini selalu saling menganggung ya maka kebahagiaan tangan itu keluarga itu tidak diperlukan oleh jumlah banyak istri ada uang ada uang puji Tuhan kurang uang tetap bangga tetap senyum jujurnya jauh hidup cek warga kita seperti bersyukur Tuhan tidak suruh kita buat taman itu kalau dia minta buat taman saya protes tidak salah karena buat taman pahala biayanya pahala pahala sudah buat maka itu firmanya selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman itu begitu taman ide itu selesai manusia dilitakan ingat tadi pagi sesi kedua kejadian 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 14 13 13 14 15 15 16 16 16 16 17 18 17 18 18 18 19 18 Jujur ya saudara Tiga mata suasana Nah satu-satunya Alat yang Tuhan Beri kepada semua Pernikahan Ini hadiah terbesar Bukan uang sepuluh miliar Bukan emas kogil Cukup satu alat Supaya tangan hidup Tetap indah Alat yang namanya Mengampuni Caranya mengampuni 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 Ini warungnya Nah itu ya Bujian rakyat tadi Dan ini alat yang nyanyi Tentang cinta Itu lalu bagus Dimana ada kasih Dalam rumah Itulah tangan hidup Dan rungat hidup Saya akan ceritakan ini Tapi saya tidak berharap saudara Saya juga bingung Bagi bagaimana Ini kesasatan Saya jatuh Kemanapun saya berdiri Disini orang kudus Bicara sesuatu kepada saya Tentang satu-dua orang Dan ini saya tidak berharap Di dua sesi tadi Yang muncul seseorang Saya tidak tahu Selesai sesi kedua Pas makan siang Saya temui orang Dia akhir kok saya tahu Sambil Penangis dia cerita Saya mama dari istri pertama Waktu saya masih kecil Adik saya masih kecil Bapak saya meninggalin kami Dan menikah lagi Dan punya adik diri satu Ternyata Bapak cacah lagi dengan mama Tidak sampai disitu ceritanya Setelah Bapak cacah dengan mama Mama merantau Keluar pulau tidak tiba di siap Kami jalan Lalu kali tiga Tiga dengan siapa Bagaimanapun Dari pihak Akhirnya kami dengar Bapak menikah lagi dengan ketiga Tapi tak punya amin Tidak lama kemudian Bapak menunggu Bapak menikah lagi Bapak menikah lagi Bapak menikah lagi Bapak menikah setelah tiga kali Mama harus menikah lagi Mama harus menikah atau calik kerja Dan itu ada dia yang teranggi Selesai saya cerita Bapak menikah lagi Ternyata dia berkata Keputusan punya menyebab gereja ini bisa menghadirkan sekolah di bumi karena apa? Lalu jauh Surah klik, sedeng lagi, anak muda Iya, aku juga Yang tahu tadi siang ceritanya Lampasinakannya anak kami juga Waktu dia masih jualin buah waktu itu, belum kaya seperti sekat yang mereka Dan yang benar-benar lebih minggu, Pak Atau Pak Gambaran dulu, Pak Nah, ada ibu-ibu tetangga dia Tetangga yang menjari rumah? Depan jualan Oh, apa? Depan jualan Oh, depan jualan dia juga Rumahnya depan saya jualan Oh ya, bagaimana tetangga, Pak Ya Suka datang ke Lampas Cerita Hidupnya menerintasimu sendiri Akhirnya Lampas bersama istri kunjungi berduanya, kaget Sampai di luar waktu ini Lihat soal bapak Karena Kena sangat suntik Sehingga tahu di luar kemana Masa tidak tahu Padahal bapak ini Warung-warungnya Nampak Jangan lupa Jangan lupa Masa tidak Gimana tidurnya Mereka Tidur 4 tahun Kenapa? Tidur 4 tahun 4 tahun tidak tidur Gak Sakit Nah anak pertama meninggal Anak menjual Namanya Fatirillah Masa bikin bagaimana Masa depan Dan bercerita Pada Pak Dama Dan bercerita Dibianya yang mana itu Dan saya rasa Betul di siap Aduh Waktu melihat itu Saya menangis di video Ternyata Kalau kita hidup dalam suasana Taman ini Bukan taman saya jadi lebih hati Maka banyak orang Meninggal menikmati suasana Taman Betul Maka merasakan kebahagiaan Kenyamanan itu Maka itu ketika Gerejanya sibuk Dengan dokter Liturgi Hobinya rapat Betul gak banyak ya Gerejanya rapat Rapat Mau ngecacat kursi Jelamat Bulu Gak usah rapat Pasti bertentang Sudah Sudah Banyak-banyak rapat Periksa Periksa Sejak keluarga Taman ini Dekat Taman saya Gerejanya 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 Membuat suasana Mas Keluarga kita Harmonis Banyak Dengar apa Jatih Senyum Betul Senyum Bagaimana terjadi Kalau sering Selalu Terus Saling Memang Apa sih Bentuk Pengabumi Suami Istri Gepang Begini Ada gak Orang Yang tak pernah salah Berarti Semua kita Bukan pernah Sering Apa Bagaimana Sering Jadi Kita Berarti Sering Karena Tidak Ada Yang tak pernah Sama Tapi Sering Maksud Kalau Ada Orang Yang menyalahi Kita Dan Kita Disalahkan Saya Tanya dulu Enak Enak Disalahin Dan Disalahkan Jawab Enak Tidak Mau Betul Jawab Loh Kenapa Jawab Dengan Kalau Sedang Kita Suka Disalahi Dan Disalahkan Tapi Sering Kita Sering Menyalahkan Kayak Gak 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 Disalahin Gak Mau Disalahkan Tapi Menyalahkan Hujatan Tidak 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 Manusia Satu Gia Sama Jelek Buat Kita Manusia Lebih Mudah Melihat Caranya Orang Atau Melihat Caranya Disini Kurang Hacau Lagi Betul Tidak Ayo Mulai Hal ini Beruntung Kalau kita Yang menisalahkan Yang menisalahkan Jangan Menyalahkan Musuh Disalah Juga Bukal Kurang Kurang Aja Setuju Sadar Tidak Pernah Masalah Betul Tidak Setuju Apa yang Atau Dikatakan Untuk Orang Melihat Begini Kalau Dirinya Sendiri Sadar Sendiri Salah Tapi Ketika Ada Orang Salah Di Sebelah Jangan Pilihkan Satu Kata Di Antara Dua Ini Sadus Bajinan Atau Biadau Jawab Biadau Jawab Jujur Kira-kira Di sini Ada Bukal Biadau Bukal 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 Apa Definisi Biadau Bukal Jangan Jika Tidih Kenapa Kita Disebut Biadau Jawab Karena Sadar Rasanya Bisa Tapi Tidak Pernah Terima Yang Disamping Bisa Biar Dajar Saudara Yuk kita Belajar Bisa 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 Begitu Dia Salah Langsung Kita Tersenyum Pada Tertama Bukan Tertamakan Dia Pada Hidup Hati Kenapa Tertama Sadar Ternyata Kita Dua Sama 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 Ya Sudah Begitu Sadar Tertama Tertama Sama 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 Tertama Selamat Sama 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 Tertama Kamu Salah Menterima Aku Sama Sama jadi jangan untuk menuntut kalau saya kenal satu keluarga suami istri 22 jam besar terus di rumah untuk menuntut ini jaksaku betul? nah untuk menuntut suami istri kita menciptakan di keluarga lalu apa? rasanya bukan menuntut tapi mengharapkan kapan kamu berubah aku juga siap untuk kalau masalah kita bersalah sikap kita seperti itu ya sudah kita dua sama-sama ayo makin ayo makin ayo makin kalau kita suami istri seperti ini indah saudari ini apa harus awas tidak ada suami istri seperti pasir cepat bola dua sama waktu berjalan ku tua sama yang sebuah tua sama yang sebuah tua sama yang sebuah tua sama tunggu tiga dua ada yang warga seperti itu? ya itu ayat 1.013 ayat 7 suatu hari misalnya disusi dengan bapak disa karena dalam bahasa indonesia keluarga itu jauh namanya mat anda betul? nah kalau ada rumah harus ada yang tidak harus ada yang tidak sebenarnya sebuah rumah minimal yang nyata macam yang tidak kalau rumah yang satu namanya jadi minimal ada berapa nah saya cari menang satu ayat yang menurut ada empat musuh tetapi di ayat ini iya itu kasih dan saya baca itu kasih itulah tiap pertama kasih menutupi seluruh sesuatu tiap kedua kasih itu percaya seluruh sesuatu tiap ketiga kasih itu pengalaman seluruh sesuatu yang teruatu kasih itu nah kenapa kenapa Tuhan para konser pakai ayat ini menurut warga-warga minta kolom bagaimana kita untuk didamati ajak judul mereka sebenarnya yang lain warga tidak boleh hanya sendiri dan sebutnya kosongnya harus kedua-dua supaya yang terang kalau cuma satu kenapa yang namanya manusia selalu cenderung yang menangkan di sini dalam orang maka terus dua-dua diajak hidup nah setelah kita hidup bacakan ayat ini rumah tangga temanmu goyang berarti tiap rumah yang sedang goyang teriksa tanpa laman katanya menutupi segala sesuatu cepat dengarnya suami istri setelah kita meninggal ada muda oh iya saya ngomong 6-7 bisa setelah kita meninggal dari mulut kita suami istri tidak boleh anda kelimah ingat dulu ingat tahun pertama kita menikah kenapa tidak boleh artinya membuka 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 masyarakat tidak boleh oke saya fokus dulu sebelum tadi kan saya bilang takkan manusia menikah bisa di dunia cocok kalau menikah dengan anak-anak anak-anak kalau sampai bulan November ini umur sekian dan kamu sudah pacaran 19 tahun hukus saya harapkan jangan cari yang kedua berjumpa gak akan kamu nyatuh apakah kamu mau menikah dengan 3-3 karena kaki kaki jual 15 akan tolak semua ngerti begitu nah ingat gak ada yang cocok satu-satunya pernikahan yang cocok yang saling mengalami menikahkan setiap kita pasti bisa buat salah jangan lupa nah saya sarankan yang pacaran 15 kali itu semua coba balik yang 17 atau 18 jangan balik yang memutus bahaya nampak memutus juga jangan balik yang nomor satu sudah punya yang lumbun yang lama ngerti ilustrasi ini jadi hanya saling mengampuni saling berhima kuat yang harmonis dan bahan tutup bangga saudara maka itu setelah kita menikah tidak boleh buka-buka lagi ingat yang buruk ingat tutup kata nanti yang dulu biar kini luar biasa yang lupa namun saya cuma ngomong sepuk blog-gob yang berkata blog-gob bener kalau suka dunket-dunket mana nah berkeping tapi kamu bisa sampai jangan suka mungkin tentu besok yang kedua mempercaya segala sesuatu ini siapa pernah mengenal warga rusak hanya gara-gara yang satu percaya omongan tangga yang satu percaya omongan teman rumah tangga yang cur yang kedua robot ketika suami istri kehilangan kepercayaan jahat harus harusnya kalau kita sudah menikah maka kita harus lebih percaya istri kita dan suami kita katakan kami jangan percaya omongan orang setuju ya lu harus itu harus kalau tidak saya termasuk keluarga kalau dicatat dalam hukum suami istri sudah dianggap cerai sah oleh surga ketika suami istri kehilangan kepercayaan lebih percaya omongan yang lihat ini yang kedua cakatnya periksa siapa diantara suami istri yang mulai periksa yang percayaan kelihatan dari caranya diskusi di rumah kalau istri ngomong panjang panjang suami ngomong panjang panjang tiap kejuanya yang goyang muncul begini namanya ngomongan terus ah ah jujur siapa yang ngalami seperti hari ini selesai ketiga pertamuan dua orang seperti yang dua kogok percaya selalu saya tanya ada gak keluarga seperti ini yang gak saya percaya suami cerita apa saja istri gak menanggami saya gak percaya karena segerinya boh begitu pula istri mau apa saja suami tak gitu terus menjimpi kamu kucur tertinggal baru pantas masalah aku akhirnya tinggal tinggal cahat kembalikan kepercayaan suami kepada istri kembalikan kepercayaan istri kepada suami dengan cara memang sudah kita tutup yang duduk kita lihat besok dan seterus jangan suka mungkin mungkin tidak istri berangkat istri dan istri kita suami kita maaf saya cuman cerita jangan 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 cuman kalau biasanya karena istri dan suami saya tetap hati ada yang biasanya karena sobrit dan istrinya sepaju ikkai yang sama 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 istri saya belum disuka judul istri apa? istri oke saya setuju suami saya mencoba judul ibu lebih baik istri saya tanya jujur bener nah saya mencari 100 kalau adalah istri yang suka mencikidai suami ada pulang-pulang yang memenuhi dikirimu dengan siapa sampai itu apa? 10 menit ngecek mana siapa? 20 menit video video nah saya sangat terimakasih yang diikuti pun dikirimu saya telefonin ulang imbada membutikan sisi jivik taruh kepala sekalanya gak usah telepon gak usah serok gak usah telepon itu aja pengguna betul gak? gak salah percaya bertobat bertobat yang ketiga apa bunyi? mengarahkan segala sesuatu ini yang membuat warga harmonis tamannya dan tetap taman saya karena suami istri gak menentu apa itu anak coba lah jadi jangan tolong ya suami siwami bapak bapak anakku gak akan respect kepada bapak baru bapak malas dan bapak bapak bangunnya kesiapan terus karena sampai subuh main hp terus main game lihat youtube baru kau bapak bapak itu harus kaji ayam yang suanya kaji harus kaji tidak mulai istri kalau berhidup harus bangun setuju teman-teman teman-teman teman itu suami malas serius suami pemalas itu membuat taman ini rusak jawab ini kebenaran yang luar biasa eh suami yang berat kerjakan sama kerjakan sama perusahaan teman-teman jangan cuma perusahaan teman-teman istri perusahaan Tuhan bangun suami gak bisa suami-sami kalau makan gak mau cuci pilih mesti di bapak-bapak waktu itu kalau saya konsumen peranikam cara lakukan ternyata saya akan cacat kembali pertanyaan salah satu pertanyaan dengan tiga dengan yang cowok-cowok sebelum kamu menikah harus bisa masak nasi sendiri apas walaupun pakai nasi apas untuk dia namanya cowok-cowok bagaimana dengan cowok cowok harus bisa cuci pakaiannya sendiri cowok-cowoknya bisa cuci pakai tangan apas nomor tiga sebelum jadi suami kamu harus bisa melicinkan mencetirkan pakaian musti mas nah ada sekadis cek calon rajin atau pomaras mencetirkan lihat dari rambutnya rapi yang kacat ini dari mulunya bagi ini kemudian cek 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 lihat bapak cobangnya cobangnya rapi atau cek 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 kenapa begitu karena ada firman gak percaya kita ratakan 3 eko 7 tapi ada cek cek saya memang kebetulan saya ngumum cek tapi cek can cek setelah bisa cowok mudah cek cek kenapa kamu neng g Tau apa karena dia cakap, gue ulang-ulang Nanti kamu jadi pembangunnya sepuluh Ayah kira Ratapan 3 Ayah 27 Baca sama-sama Adalah apa? Siapa? Siapa pria? Ngapain? Komi kur anggung jawa Tikul beban Ada masalah Pria atau Gaddish? Pria Ini perangkat Gaddish-Gaddish Jangan menikah dengan jawa Tau-tau-tau rambutnya Gak rapi pakaiannya Apa orang? Tau apa bilang Gak rapi Gak rapi Gak rapi Gak rapi Gak rapi Gak rapi Tau-tau-tau rambutnya Ayah 28 Lihatlah Ayah 28 Biarlah Dia boleh Ayah Siapa itu biar di sini? Biarlah pria Pria yang masih menunda Biarlah Dia duduk Sendirian Dan berdiri Begini Kalau yang menerima Tau-tau rambutnya Tau-tau rambutnya Satu-satunya yang merusak Anak laki-laki Gak bisa tanggung jawab Menjadi pemimpin Itu mama Ketika anak-anak ini Masih kecil Memerjakan Apa saja Karena anak dimanjang Kalau saya Mama biar Biarin mama saja Biarin mama saja Bangun pagi Ajarin anak-anak kita Untuk merangkakan Tempat hidup Setuju ya Ajarin anak-anak lagi Ketemu jawab Letakkan jadal Suami Yang lama Kalau Maka Tuh hati-hati Dengan mama Mama Yang sudah Memusak Calang-calang Pemimpin Dengan Deman Jangan Biarin mama saja Biarin mama saja Berbagialah Saudara Kalau Anak-anak Kecil Saudara Umur 9 bulan Umur 10 bulan Juga Kau Makan Sendiri Biarkan Itu Bagus Itu bukan Bisa Berta Kau Simak Gak Makan Itu Yang sudah Dilembang Tanah Lagi Karena Kau Sejak Kecil Sudah Bisa Minta Kau Makan Sendiri Sekarang Kau Mimpin Dilembang Biar Makan Itu Cara Yang Luar Biasa Saya Parah Kalau Lihat Ada Mama Mama Makan Ini Tetangga Ada Dibu Bara Tepat Anak-anak Yang Makan Tiga Penisah Lihat Itu Kita Pak Lihat Anak-anak Kalau Minta Cepat Dipaksa Tiga Awas Mempungkuk Awas 60 Yang Suka Menjakan Harus Mas Tidak Tidak Pas Anak-anak Dimaksa Makan Tiga Talisari Pada 28 Anak Itu Akan Tidak Suka Makan Apa Saja Sebab Begitu Lihat Mamaknya Ropir Dan Zendok Langsung Berkata Demik Salah Tidak Karena Disusat Dipaksa Tandanya Belum Lapa Jangan Menurut Tidak Sakit Mati Belum Mungkin Berbahagialah Orang Tua Kalau Anak Lapak Balu Minta Makan Tidak 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 Jadi Gadis Gadis Menurut Dua Kayak Ini Jawab Teritakan Cowok Terus Kasih Tidak Jawab Jawab Nah Kalau Kamu Kenal Gadis Pada Seorang Pemuda Jangan Tarik Dulu Jangan Kasih 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 Jangan Merikah Dengan Cowok Hidang Minus Kasih Kasih Bulat Keempat Kan Menunggu Cowok Yang Bekerja Keras Penutang Jauh Pilihatin Dari Tangan Hebatin Bermat Bermat Kenapa Itu Papa Suami Tidak Buri Pemalas Jangan Kata Aku Saya Jadi Dua Bermat 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 Pemalas Menghadapan Segala Sesuatu Baru Tiang Yang Sampai Menanggung Segala Sesuatu Saya Cuma Tanya Bermat Toba Toba Enak Mas Apa Ya Tengah Tengah Saya Tengah 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 Pemingg Indonesia Baru Kita Nampak Tengah Nyo Nger Sampai oke inilah yang bantuan mau merubah suasana renom kita jadi bagus jadi ahom penuh apa caranya saling membantu topat tangan buat pilih sendiri